Intro Masih di Sapa Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa Menasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Candrawati Hari ini menyerahkan sejumlah bukti yang dinilai Dapat meringankan Sambo dan Putri Dalam sidang-sidang sebelumnya ada sejumlah barang bukti Yang juga dihadirkan di persidangan kasus pembunuhan Yosua Dalam sidang dengan terdakwa Eliezer, Ricky dan Kuat Pada 7 dan 14 Desember lalu Ada sejumlah barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Antara lain senjata dari jenis pistol HS, Glock dan senapan laras panjang Serta sejumlah selongsong peluru Selain itu ditunjukkan juga barang bukti sarung tangan dan seragam polisi Kalau kita ingat saudara saat sidang tanggal 7 Desember Sambo yang memeriksa barang bukti sempat keceplosan Mengatakan menembak punggung Yosua Lalu kita lihat Putri Chandrawati Dalam persidangan tanggal 12 Desember lalu Juga sempat diminta untuk memeriksa barang bukti yang dihadirkan Jaksa Barang bukti itu antara lain buku tabungan Lalu ada laporan keuangan dan beberapa ponsel Serta baju dinas dan senjata Hari ini penasihat hukum Verdi Sambo menyerahkan 35 barang bukti berupa file foto Serta beberapa dokumen lain Akankah barang bukti tersebut bisa mendingankan dakwaan terhadap Sambo dan Putri? Kita simak pembahasannya setelah tayangan berikut ini Tim penasihat hukum Verdi Sambo menghadirkan 35 bukti dalam sidang kasus pembunuhan Yosua hari ini Bukti berupa video dan foto aktivitas saat perayaan hari ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri Termasuk foto kegiatan bersama para ajudan yang didalamnya ada Brigadir Yosua Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia Ada beberapa mungkin kami minta waktu pendek saja Ya silahkan kalau mau ditampilkan gak apa-apa saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari Komentar saudara nanti pada saat pembelaan Oke tidak saya komentari hanya menyebutkan apa daftarnya saja Silahkan Terima kasih Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkahwinan Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Cerawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang Bukti B2A adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih hut Polri tertanggal 1 Juli 2022 Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman durian 3 nomor 46 Bukti B5 adalah foto almarhum Nofrian Sahiyosua Huta Barat saat mencetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman durian 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022 CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020 Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka Saguling dan Durian 3 tanggal 3 Mei 2021 Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama para ART dan Ajudan di beberapa acara Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di komplek Polri Durian 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Durian 3 tahun 2020 Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022 Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bersama dengan para ART dan Ajudan Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Durian 3 nomor 46 Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Durian 3 nomor 46 Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29 Ini rumah pribadi Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Durian 3 nomor 46 Bukti B23 peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 Tentang tata cara dan persaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara Dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepala kepolisian negara Republik Indonesia Penasihat hukum Eliezer Roni Talapesi tak mempermasalahkan soal bukti yang diajukan kubu Ferdi Sambo Roni menilai bukti tersebut tidak punya korelasi terhadap perkara yang berjalan Dihadirkan ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana ya Dan kami juga dalam hal ini melihat bahwa barang bukti yang dihadirkan tidak punya korelasi terhadap perkara yang sedang berjalan Kenapa? Bahwa ini kami melihat bahwa foto-foto yang ditunjukkan ini tidak ada kaitannya Itu yang pertama Yang kedua juga terkait dengan yang mereka sampaikan bahwa mereka mau menyerang saudara Richard Eliezer Kami juga pun sudah melihat bahwa ini tidak signifikan bukti yang disampaikan Kenapa? Karena BAP tanggal 5 itu adalah masih skenario Dimana skenario itu adalah skenario dari FS dan masih didampingi oleh pengacara FS Yang betul adalah BAP di atas tanggal 6 Itu yang kami perlu sampaikan kepada publik Dan BAP tanggal 5 tidak pernah ada di dalam berkas dakwaan Tidak ada dalam berkas perkara dari semua terdakwa Roni juga menyatakan siap jika kubu Ferdi Sambo akan menghadirkan ahli bahasa soal perintah penembakan Yosua Dalam sidang sebelumnya Sambo mengklaim perintah yang diberikan kepada Eliezer adalah menghajar Yosua Bukan menembak Tim Liputan Kompas TV 35 bukti diajukan kubu Sambo kepada majelis hakim Mampukah bukti ini meringankan hukuman Sambo dan Putri Candrawati? Lebih lengkap kita bahas bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi Dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad kami juga sudah mengundang penasihat hukum Ferdi Sambo Tapi hingga saat ini masih belum mengonfirmasi bisa ikut dalam dialog kita pada malam hari ini Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tapi karena kita kalau tadi menyimak persidangan kemudian majelis hakim tadi sampaikan-sampaikan saja Nanti kalau mau menjelaskan itu kan dipledohi kan sebenarnya pemacara pidana seperti itu Pertama yang kedua terkait bukti yang dihadirkan foto-foto ini Ya ini memang kalau saya lihat tidak ada kaitannya ya Jadi kalau yang menjelaskan bahwa posisinya mereka merayakan Pelantuan pernikahan itu kan semua sudah terungkap di persidangan Kemudian yang saya soroti ketika klien saya memfogging Terus apa kaitannya gitu loh Memfogging kamar itu kan tidak ada kaitannya tidak ada korelasinya Dan menurut kami ini tidak ada signifikan yang terkait dengan perkara Karena memang dalam faktanya adalah kejadian itu di tanggal 8 ya Setelah Ferdi Sambo menerima telpon dari saudara PC Kita tidak tahu apakah itu isinya terkait dengan peristiwa yang tanggal 7 Tetapi kalau kita menyimak di persidangan tadi juga kan sudah disampaikan bahwa di Magelang itu tidak ada Itu ilusi Kalau saya lihat begitu pernyataan di persidangan tadi kan Jadi ya mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh publik juga Atau yang kalau kita lihat seakan ingin menggambarkan bahwa hubungan Putri Ferdi Sambo Dengan para ajudan termasuk Eliezer dan juga korban Almarhum Joshua baik-baik saja Anda melihat ke situ arahnya? Kalau saya lihat begini Mbak Kalau waktu pemeriksaan PC kita kan sudah menanyakan apakah Almarhum Joshua ini merupakan ajudan PC kan membantah ini bukan ajudan Tetapi di persidangan hari ini BAP dari ART menyampaikan bahwa Almarhum Joshua adalah ajudan dari PC Ini kan sudah terungkap di persidangan kan Dan dalam situasi itu kan kalau menggambarkan 340-nya ini kan sebenarnya perencanaannya itu Kalau kami melihat itu ketika mendapatkan telepon kemudian di rumah Saguling ketika ada pembicaraan satu jam Kemudian satu-satu dipanggil dan di situ kan kelihatan Kemudian ke rumah durian 3 kemudian PC mengganti baju seolah-olah tidak ada apa-apa Juga tuh terungkap di persidangan hari ini bahwa setelah kejadian PC seolah-olah tidak ada apa-apa Itu kan sudah terungkap di persidangan hari ini juga kan Oke kalau dari Pak Suparji lihatnya bukti yang dihadirkan hari ini Kalau tadi kata Bung Roni kan tidak ada relevansinya sebenarnya tidak ada korelasinya dengan kasus ini Dengan pembuktian kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Anda melihatnya seperti apa? Kita bisa melihat dari dua sisi Pertama substansi dan fungsi Substansi barang bukti adalah Barang yang merupakan sasaran tindak pidana Barang yang merupakan hasil tindak pidana Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Atau kemudian barang yang dapat memberatkan atau meringankan terhadap atau satu tindak pidana Nah itu adalah dari sisi substansi atau makna dari barang bukti Kemudian yang kedua kita lihat dari sisi fungsi Bahwa barang bukti tadi adalah berfungsi untuk menguatkan alat bukti yang ada Kemudian yang kedua adalah alat barang bukti tadi memiliki fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran material Kemudian yang ketiga adalah bahwa barang bukti tadi memiliki fungsi untuk bentuk keyakinan hakim Atau dalam rangka menguatkan keyakinan hakim Jadi melihat dan substansi dan fungsi dari barang bukti tadi Dalam kontak hukum acara pidana Maka sesungguhnya barang bukti yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum Ibu PC atau kemudian Freddy Sambu Saya kira tidak pada porsinya Tidak memiliki proporsi untuk itu Tetapi sekali lagi Tentunya harus kemudian dihargai Harus kemudian diapresiasi sebagai upaya pembilaan atau upaya meringankan Misalnya, coba kalau kita kritisi kemudian menggunakan barang bukti Atas keputusan kopi si Anida Yang dalam rangka untuk Ada motif di situ yang ingin didalilkan Nah, dalam kontak kasus itu pun juga tidak terungkap motifnya Kenapa dulu ada kopi yang kemudian beracun Yang kemudian melipatkan tewasnya Itu juga tidak terungkap Waktu itu masih berkembang Jadi kalau pengacara, Pak Suparji izin agar lebih jelas Kalau pengacara bilang katanya menghadirkan isi putusan itu Untuk membuktikan bahwa motif wajib dibuktikan Begitu pula dengan beberapa contoh kasus lainnya Bisakah ditegaskan wajib atau tidak wajib dibuktikan Dalam pembunuhan berencana, Pak Suparji Motif ini Pertama, kita kembali kepada asas hukum bidana Yang berlaku secara universal Bahwa tidak menggunakan konsep analogi Artinya semua kasus adalah berdasarkan kasus per kasus Dan kemudian hakim adalah bersifat independen Kemudian merdeka Tidak terikat pada putusan-putusan yang lain Nah, ketiga Berkaitan motif Tentukan kalau kita bicara tentang wajib atau tidak wajib Harus lihat normanya Bahwa kalau kita cermati 340 338 Tidak ada kemudian unsur yang Mencaratkan adanya soal motif tadi itu Bahwa yang terpenting adalah Untuk ketiga 440 Adanya sebuah peristiwa Yang telah direncanakan Terus kemudian Perencanaan tadi adalah Dalam rangka menetapkan orang mati Dan kemudian juga Telah matinya seseorang yang direncanakan Untuk dibuat tewas tadi itu Jadi saya kira unsurnya adalah Unsurnya adalah sederhana Sehingga tidak sampai kemudian diperumit Soal kemudian motif Nah, pada sisi yang lain adalah Sekiranya bermaksud Mendalilkan Tentang motif pembunuhan Rencana dalam kasus ini Ini pun juga tidak jelas Motif yang mana yang sebetulnya Untuk kemudian dimaksudkan Membebaskan atau meringankan Atau kemudian Melepaskan dari tuntutan tadi itu Apakah kemudian motif Sebagai sebuah bentuk reaksi Atas dugaan terjadinya Pelecehan seksual Atau perkuasaan Atau motif yang mana Jadi menurut saya Ini adalah Tidak memiliki urgensi Yang signifikan Atau Apalagi dikualifikasi Sebagai sebuah kewajiban Keniscahayaan Untuk kemudian Dibuktikan atas motif tersedut Jadi tidak ada terminologi wajib Begitu yang harus dibuktikan Adalah unsur-unsur 340 Di kitab undang-undang hukum pidana Nah, kalau bicara Ke Bung Roni Kan disinggung juga Oleh pengacara Dari Putri Chandrawati Bahwa BAP Soal BAP Eliezer 5 Agustus Disinggung lagi Di sidang Anda lihatnya Kemana arahnya ini Kalau kita melihat Tadi di persidangan Mereka menyampaikan Print out BAP Tanggal 5 Agustus Print out Jadi kalau Pemahaman kami Print out itu adalah Hasil dari print Bukan Berkas asli Maupun Berkas yang Difotocopy Yang pertama Yang kedua Perlu kita sampaikan Bahwa BAP Di bawah Tanggal 6 Sebelum Richard Eliezer Mengaku Itu adalah BAP skenario Dimana Skenario tersebut Adalah dari Verdi Sambo Dan juga Pengacaranya Dari Verdi Sambo Yang betul Adalah BAP Di tanggal 6 Paska dia mengaku Kemudian dia tulis tangan Apa yang terjadi Sebenarnya Jadi ini yang perlu Kita sampaikan Dan juga Pun terkait BAP Tanggal 5 Yang tadi kami Merasa aneh adalah Yang ditampilkan Print out Karena apa Karena BAP Tanggal 5 Itu tidak pernah Ada di dalam Berkas 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 Berdakwa Yang utuh Yang kami terima Yang kami sudah pelajari Bahwa tidak ada Di dalam berkas Jadi kami Menurut kami Ini yang memang Dari awal Mereka coba Untuk Apa namanya Supaya Menggoyang status Dari Justice Collaborator Dari Richard Elaser Tetapi Menurut kami Mungkin Saran ya Untuk rekan-rekan Pengacara FS dan PC Fokus saja Kepembelaan Kliennya Karena ini sudah Berulang-ulang Kita sampaikan juga Jadi Mendingan ini Saya pikir tadi Begini Menggoyang status JC itu Untuk menggoyang Keabsahan Pernyataan Dari Elaser Anda melihat Arahnya ke sana Karena Waktu Pemeriksaan Elaser tanggal 5 Itu pertanyaan Yang menurut kami Dugaan kami Itu adalah pertanyaan Menjebak Karena Kalau kita memperhatikan Ketika ditanya gitu Kan Ini Klien saya kebingungan Karena BAP tanggal 5 Itu tidak ada Di dalam berkas Kan sekarang Saya pikir begini Mbak Prisya Saya kira tadi Di persidangan itu Yang dimunculin Malah CCTV Saguling Lantai 2 Lantai 3 CCTV yang Di Magelang Saya kira Saya pikir itu CCTV itu yang dimunculin Malah gak ada Dibukti Yang ditampilin hari ini Yang dimunculkan Saya kira itu Saya pikir CCTV Yang mau dimunculin Supaya ini Kenapa Perkara ini menjadi terang Menjadi jelas CCTV di Saguling Dan di CCTV di Kelang Saat kejadian Pembunuhan Yosua itulah Yang ditampilkan Di Buka Sidang Harusnya itu jadi Alat bukti Terakhir Pak Suparji Dalam pembuktian ini Apa yang sebenarnya Harus Cermat betul Hakim melihatnya Tadi BAP Eliezer disinggung lagi 5 Agustus Apakah ada upaya Memang terdakover Di Sambo Ingin coba Mengaburkan Proses pembuktian Atau bahkan Tadi menyerang balik Eliezer Dengan status JC-nya Ya Menurut saya Yang pertama Soal JC Itu adalah Tidak perlu Kemudian Dipersoalkan Karena nanti Kembali penilaian Kepada RPSK Kepada Jaksa penuntut umum Kepada Majelis Hakim Kemudian yang kedua Adalah bagaimana Hakim Membuat sebuah Keyakinan Tentunya Keyakinan Berdasarkan Fakta persidangan Fakta persidangan Berdasarkan Alat bukti Yang setidaknya Harp menulit Dua unsur Baik secara Kuantitatif Maupun Kualitatif Dalam arti Kualitatif Tidak hanya Dua alat bukti Secara kualitatif Dalam arti Bahwa Antara alat bukti Satu dengan Alat bukti yang lain Adalah bersesuaian Antara saksi satu Dengan saksi yang lain Adalah bersesuaian Maka disitulah Kemudian yang akan Menjadi dasar Bagi Hakim Untuk membangun Sebuah keyakinan Dan yang utama adalah Hakim harus sadar Betul bahwa Putusan adalah Sebuah mahkota Dimana mahkota Adalah sesuatu Yang identik Dengan sebuah Keindahan Keindahan Bagi para pencari Keadilan Boleh karenanya Hati-hati Betul Membuat sebuah putusan Sehingga betul-betul Merepresentasikan Sebuah mahkota Dan sebuah keadilan Bagi pencari keadilan Ya Proses pembuktian Inilah yang penting Kita akan masih menyimak lagi Saksi-saksi Ahli-ahli Yang akan dihadirkan Di persidangan Untuk mengungkap terangnya Perkara pembunuhan Perencana terhadap Yosua Hutabara Terima kasih Atas waktunya Bung Roni Talapesi Penasihat hukum Dari Richard Eliezer Terima kasih Pasuparji Ahmad Pakar Hukum Pindana Juga telah bergabung Di Sapa Indonesia Malam